Pemirsa empat orang tewas dalam kebakaran satu unit rumah di Kaban Jahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada Kamis sedini hari. Diketahui rumah ini merupakan kediaman milik seorang wartawan media teribata. Inilah suasana proses evakuasi korban kebakaran yang menimpa satu keluarga di jalan Ngumban Surbakti, Kabupaten Jahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Satu persatu jenazah korban dievakuasi dan dimasukkan ke kantong jenazah oleh petugas. Kejadian ini imbas dari sebuah kebakaran yang melahap satu unit rumah milik seorang wartawan dari media teribata bernama Sampurna Pasaribu bersama dengan keluarganya. Saat kejadian diduga korban bersama istri, anak dan cucunya sedang tidur saat api mulai melahap rumah mereka. Sehingga keempat korban ini tidak sempat menelamatkan diri dan tewas di lokasi kejadian. Terhadap satu unit warung kelontong yang dijadikan tempat tinggal. Dan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, dini hari, sekitar pukul 3.30 WIB. Dan atas terjadinya peristiwa kebakaran tersebut yang mengakibatkan adanya korban jiwa sebanyak empat orang. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini. Dan keempat jenazah korban dibawa ke rumah sakit Bayang Karamedan untuk dilakukan autopsi. Sementara itu, diketahui sang wartawan tengah melakukan peliputan mengenai judi dan narkoba di Karo, Sumatera Utara sebelum kebakaran menewaskan ia dan keluarganya. Dari Karo, dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hedriansyah, INews memberitakan.